Skenario kematian Brigadir Nofri Ansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dibuat Ferdi Sambo akhirnya terbongkar dari rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dinas di Komplek Polri, Duren III, Jakarta Selatan. Dalam skenario-nya, Ferdi Sambo menyebut Brigadir J tewas terlibat baku tembak dengan Baradae sebelum dirinya datang ke rumah dinas tersebut. Namun dari rekaman CCTV yang dilihat oleh ketiga anggotanya Arief Rahman, Cak Putranto, Baikuni Wibowo dan ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rituan Soplanit setelah berhasil dikopi dari DVR CCTV komplek menunjukkan peristiwa yang berbeda. Dalam rekaman CCTV itu, Brigadir J terlihat masih hidup dan sedang berjalan di halaman rumah saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinas tersebut. Karena itu, Arief Rahman melaporkan ke Hendra Kurniawan dan langsung diajak bertemu Ferdi Sambo di ruang kerjanya untuk menjelaskan apa yang dilihat dari CCTV. Namun terdakwa Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masasih, ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Kemudian, Ferdi Sambo tetap pada-pada skenario yang dia buat dengan menyebut CCTV itu keliru dengan nada bicara yang sudah meninggi atau emosi. Dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arief Rahman Arifin, masa kamu tidak percaya sama saya, sambung jaksa. Setelah itu, Ferdi Sambo bertanya kepada keduanya siapa saja yang sudah melihat hingga di mana keberadaan rekaman CCTV tersebut. Setelah diberitahu soal adanya empat orang yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut, Ferdi Sambo akhirnya memerintahkan agar mereka tutup mulut untuk tidak membocorkan isi rekaman CCTV itu. Saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian, Ferdi Sambo meminta Arief Rahman untuk menghapus dan memusnahkan dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya, kata jaksa menirukan perintah Sambo. Kemudian, Ferdi Sambo juga meminta kepada Hendra Kurniawan untuk memastikan perintahnya itu berjalan dengan baik dan selesai sesuai kehendaknya. Selama proses tersebut, jaksa mengatakan Arief tidak lagi berani menatap Sambo dan hanya men. Unduk sembari mendengarkan perintahnya. Melihat tingkah itu, Sambo kemudian menanyakan kenapa Arief tidak berani menatap dirinya, padahal ia sudah diberitahu peristiwa yang menimpa Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan berkata, Sudah Arief, kita percaya saja, ujar jaksa. Dalam hal ini, Hendra didakwa melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Subsider Pasal 48 Ayat, 1. Junto Pasal 32 Ayat, 1. UU IT No. 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 233 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat, 1. Kedua Junto Pasal 55 KUHP. Hai pemisah Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.